Alasan kenapa Spy X Family jadi salah satu anime terpopuler di 2022 Spy X Family merupakan komik Jepang karya Tatsuya Endo yang baru-baru ini diadaptasi menjadi anime di musim semi 2022 Anime ini menceritakan tentang seorang mata-mata yang harus membuat sebuah keluarga demi menjalankan misinya Twilight, nama dari kode dari mata-mata tersebut Mengadopsi seorang anak perempuan yang nantinya dituntut untuk memasuki sebuah sekolah terkemuka Ia membuat identitas baru bernama Lloyd Forger dan menjalani kehidupan layaknya seorang ayah Mengingat komiknya saja telah menarik banyak pembaca pembuat adaptasi anime kali ini disambut dengan penuh antusias Lalu mengapa anime Sony ini begitu populer? Yuk simak alasannya berikut ini Yang pertama plot cerita yang unik dan gak membosankan Untuk kamu yang menyukai jenri kehidupan berbalut komedi dan aksi, anime ini layak untuk kamu tonton Ketiga karakter di dalam cerita memiliki kemampuan yang berbeda-beda Namun mereka saling menyembunyikan identitas dan menjalani kehidupan keluarga kecil yang harmonis Twilight, si mata-mata profesional dari West Thales Mendapatkan misi untuk mematai-matai Donovan Desmond, seorang politisi yang bermasalah Untuk menjalankan misinya, Twilight perlu membuat sebuah keluarga palsu Ia kemudian mengadopsi seorang anak bernama Anya Dan membuat identitas baru yaitu Lloyd Vergell Untuk memulai rencananya, ia mendaftarkan Anya ke Akademi Eden Sekolah di mana anak dari Donovan, Damian Nismond bersekolah Sayangnya untuk lolos tes masuk akademi, kedua orang tua harus hadir dalam wawancara Untuk itu, Lloyd mencari istri kontrak yang mau berperan sebagai ibu Anya Orang tersebut adalah Yor Diyar Ternyata Yuri yang dikenal sebagai pegawai kantoran Menyembunyikan identitas aslinya sebagai pembunuh bayaran Yang membuat cerita semakin menarik dan hidup adalah Anya Anak adopsi Lloyd yang ternyata bisa membaca pikiran Namun kedua orang tua angkatnya tidak tahu jika Anya mempunyai kemampuan itu Anya mengetahui pekerjaan Lloyd dan Yuri dengan membaca pikiran mereka Saking bolosnya, ia menganggap pekerjaan mereka sangat mengasihkan dan mendebarkan Mantap Yang kedua adalah komedi konyol yang pas Alasan kuat kamu harus menonton anime ini adalah karena penggabungan komedi dan aksi yang luar biasa Perbedaan karakter ketiga pemeran utama ini membentuk cerita komedi yang sempurna Bagian yang lucu dari Spy X Family adalah hubungan antara Lloyd dan Anya Karena Anya dapat membaca pikiran Lloyd, membuat banyak kesalahpahaman komedi Namun hal ini justru membuat hubungan ayah-anak ini semakin dekat Yang ketiga tingkah lucu Anya Forger Kalau sudah lihat tingkah Anya pasti akan mengakui kelucuannya Fakta bahwa Anya tahu rahasia orang tuanya, tahu misi Twilight berarti dia berbagi pikiran dengan ayahnya Anya selalu berusaha untuk tampil baik demi misi ayahnya Meskipun ia hanya seorang anak berusia 6 tahun Kemauan Anya untuk mencoba apa yang diinginkan ayahnya sangat baik Tetapi kebingungan dan kesalahpahamannya yang sering terjadi menambah lapisan komedi Sehingga menyeimbangkan drama dan ketegangan yang dibangun oleh misi Twilight Dia juga lah yang membantu hubungan antara Lloyd dan Yuri berjalan tanpa ada kesalahpahaman Tingkahnya yang lucu, membuat para penonton menjadikan Anya sebagai karakter favorit mereka Yang keempat garapan dua studio ternama Baik Wit dan Cloverbox akan memproduksi episode yang berbeda dari Spy X Family Wit Studio akan memproduksi episode ganjil Sedangkan Clover akan memproduksi episode genap Wit Studio terkenal akan kualitasnya yang memukau dan mendetail Sudah jelas kolaborasi antara dua studio tersebut akan membuat Spy X Family sangat layak dinantikan Yang kelima adalah karakter Massenja alias Lloyd Forger Perlu diketahui bahwa nama ini merupakan dindas palsu yang ia buat sebagai mata-mata Wise Untuk menjalankan operasinya Sedangkan nama yang ia gunakan sebagai mata-mata adalah Twilight Siapa sangka karakter ini justru menarik perhatian banyak orang Terutama penggemar wanita Karena wajahnya yang lupawan Tak bisa dipungkiri jika karakter ini menjadi salah satu daya tarik anime Spy X Family Yang membuatnya semakin terkenal Oke gimana guys pendapat kalian? Tulis di komentar ya